Gekir surat cinta gadis kelas 5 SD ajak temannya berhubungan intim Publik dikejutkan dengan beredarnya sebuah surat di media sosial Surat itu berisi ajakan seorang anak kelas 5 SD untuk melakukan hubungan intim Seorang gadis berusia 11 tahun menulis sebuah surat cinta untuk anak berusia 12 tahun Surat itu berisi tentang pertanyaan apakah temannya itu mau berhubungan intim dengannya Membuat netizen miris Parahnya lagi, gadis tersebut juga menanyakan apakah teman laki-lakinya itu pernah melakukan hubungan intim dengan gadis lain sebelumnya Sontak saja, hal tersebut langsung membuat netizen terkejut dan merasa sangat miris dan kelakuan anak-anak jaman sekarang Yang dianggap dewasa sebelum waktunya Postingan oleh akun Facebook Hal itu kemudian diposting oleh sebuah akun Facebook dengan nama Ahi Virus Al Jengkawi Akun tersebut memposting surat itu pada Selasa 20 Agustus 2019 lalu Akun tersebut merasa sangat miris dengan hal tersebut Bukan hanya sang pemilik akun tetapi juga netizen Postingan itu pun kemudian viral di media sosial Aku ingin bertanya apakah kamu pernah berhubungan intim dengan seorang gadis sebelum ini Sebenarnya aku ingin berhubungan intim denganmu Sekali saja, kumohon Isi surat tersebut Gadis itu disebut melakukan sekali Tak akan menjadikan bayi Gadis kelas 5 SD tersebut juga meyakinkan bahwa bayi tak akan terbentuk setelah melakukan hubungan intim sekali Kalau sekali tak keluar anak tulisnya Banyak netizen yang terkejut dengan kelakuan anak SD jaman sekarang Namun, akhir virus Al Jengkawi juga memberi alasan mengapa anak SD sudah mengetahui hubungan seksual Hingga berani menulis surat seperti itu Ada beberapa hal yang menjadi penyebab anak-anak melakukan hal itu Akun tersebut mengungkap bahwa hal yang menyebabkan anak seperti gadis itu melakukan hal Tersebut lantaran beberapa diantaranya Masih banyak anak yang tidur sekamar dan orang tuanya Hal ini akan membuat anak-anak tahu ketika orang tanya melakukan hubungan intim Selain itu Alasan yang kedua adalah karena mereka menonton tayangan yang berisi pornografi Dan tayangan itu membuat seorang ketagihan dan terangsang hingga akhirnya melakukan hal tersebut Ketika berada di sekolah Mereka yang sudah pernah menonton pornografi akan mengenalkan pada teman-temannya yang lain Dan yang paling menakutkan adalah anak-anak bisa jadi korban pelecehan seksual Oleh seseorang yang masih anggota keluarganya Postingan akun tersebut kurang lebih seperti inisinya Selain itu Akun tersebut juga memberikan pemahaman pada orang tua serta para guru Untuk mengawasi anak-anak tersebut Dan memberikan pengetahuan secara didikan yang baik untuk anak-anaknya Agar hal-hal seperti itu Yang tak seharusnya dilakukan atau diketahui anak-anak Bahwa umur tersebut bisa dihindarkan Postingan akun itu pun akhirnya telah dibagikan lebih dari 20.000 kali Di sekolah lebih dari 10.000 orang hingga di komentari Sekitar 7,3.000 komentar Terima kasih telah menonton!